Pak Jokowi Mentang-mentang Ya iya Padahal Pak Jokowi Kalau gak ada PDI Perjuangan juga Aduh kasihan dah Kalian siapa yang membuat Manuver keluar Karena apa Tidak ada di dalam PDI Perjuangan Itu yang namanya Main dua kaki, main tiga kaki Melakukan manuver Kenapa Karena saya diberi oleh Kalian sebuah hak Yang namanya hak prerogatif Hanya ketua umum Yang menentukan siapa Yang akan menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan Ingat loh Lebih baik keluar deh Lebih baik keluar deh Daripada saya pecati loh kamu Saya pecati loh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Sahabat Ejad Makin kesini Makin kesana ya Tapi orang yang Sakit hati Yang konon katanya Sudah Dalam dadanya itu Sudah ada dendam kesumat Terhadap nikawati Wah ini mengerikan kali ini Siapa yang memiliki dendam kesumat ini Yang anaknya Dalam tanda petik Barangkali di Apa di Uyal-uyal tuh Dilecehkan lah gitu Dianggap bukan siapa-siapa Bukan hanya anaknya Suaminya pun Divegitukan Dia itu Kalau bukan Saya yang naikin Bukan siapa-siapa dia Selamat datang di Mahkamah Keluarga Ini tulisannya Mahkamah Keluarga Ini netizen luar biasa Kreatifnya ini Mahkamah Keluarga Jadi di edit kayaknya ya Mudah-mudahan sih Tidak Apa namanya Tidak berkepanjangan Ini kan Kreatifitas netizen ya Selamat datang di Mahkamah Keluarga Bocoran Kronologi Prabowo Gibran Ya Inilah yang netizen sebut Sebagai Bukan lagi Mahkamah Konstitusi Tapi Mahkamah Keluarga Dan siapa itu yang Mengusulkan Salah satunya Ditrigger oleh PSI Makanya disini ada Kaisang Kaisang sebagai Ketum PSI Walaupun Tempoh hari belum masuk Tapi barangkali sudah Dirancang untuk masuk Untuk meloloskan Gibran Seru ya Oke Kita akan coba lihat Nah Menurut podcast Bocor Alus ini Ternyata keluarga Solo Yang mendorong Gibran Menjadi Cawapresnya Ada dua orang Turut andil Satu Ibunda Gibran Sendiri Katanya Karena sakit hati Dengan Mama Mega Karena Gibran Sering dikuyoh-kuyoh Dua Gibran sendiri Ya Barangkali dia melihat Cicak ayahnya Yang itu Ya saya juga Pengen dong Wah seru nih Perang antar Mama Ini kalau udah Antar Mama Mengerikan ya Mbak Mega Sama Mbak Iriana Oke Kita lihat Diskusinya ya Keluarga Solo Ternyata yang ingin Gibran Jadi Cawapres Prabowo Kemudian Itu disodorkan Kepada Prabowo Oleh keluarga Solo Kan logikanya begitu Prabowo Terlanjur Sudah manut Apa kata Pak Jokowi Ya lakukan gitu Sudah tanggung Keluar dari Dukungan Umat Islam Gitu kali ya Oke Kita simak Kita juga sudah dapat Informasi cukup lama ya Bahwa memang Ada keinginan yang Cukup besar lah Dari keluarga Solo Ya kan Untuk menjadikan Gibran ini sebagai Cawapres Prabowo ya Prabowo Ini sebenarnya Sudah pernah gue bahas ya Waktu itu Tapi agak Kita cut kan Apa namanya Sebetulnya yang ingin Gibran menjadi Cawapres itu Ada dua Yang pertama Ibu Iryana sendiri Walaupun sama Kaesang sudah dibantah Kalau dia bilang Jangan bawa ibu saya Lalu yang kedua Gibran yang sendiri Nah kita diskusilah Sama orang-orang Yang mengetahui Kenapa Ibu Iryana Ibu Iryana ini pengen Anaknya menjadi Cawapres Karena ada kemarahan Dari Ibu Iryana Terhadap Ibu Megawati Jadi ada Istilahnya Antara ibu lah ini kan Kenapa? Karena Gibran Kalau istilah Rikang Dikuyo-kuyo ya Dikuyo-kuyo Dipanggil ke PDIP Di sidang Dan seterus-terus Itu membuat Ibu Iryana tersinggung Makanya yaudah lah Kita Mainkan aja lah ini Apa namanya Gibran sebagai Cawapresnya Prabowo Oke Rikang Lu punya informasi apa di MK? Soal dinamika MK Nah ini menarik nih Gimana? Nah sebelum masuk Di dinamika MK Ini perlu saya jelaskan juga Terus siapa nih Orang-orang yang bicara ini Seperti yang tahu Bocoran-bocoran di dalam Ya jelas Mereka para jurnalis Yang punya jejaring Di berbagai tempat Bocoran-bocoran Selalu dia dapatkan Dari MK Dari keluarga ini Dari keluarga itu Jadi Enak memang Mengerikan sekali nih Sudah luar biasa Beraninya Kita lanjutkan ya Ini kalau tadi Bocoran tentang Bagaimana Adanya dendam Sakit hati Dari Ibu Iryana Sehingga sudah tanggung lah Cawapreskan saja Ini anak kita Yang satu lagi Yang satu sudah jadi Ketum Partai Yang satu jadi Cawapres Barangkali begitu ya Dan kemudian Seperti ini Yang akan disampaikan adalah Yang dari MK-nya Gimana dinamika di MK Gak jauh beda dengan Narasumber Hussein yang mengetahui Dinamika di dalam MK itu sendiri Jadi Narasumber gue Yang mengetahui Dinamika itu Dan juga Merupakan kolega Hakim Konstitusi Itu juga Cerita ke gue Kini Pram Bahwa Satu Komposisinya adalah 414 Sama ya Persis 414 Dimana ada Ketua MK Di situ Atau Memberikan suaranya Pilihannya Di situlah kemudian Bobot Putusan MK Akan diputuskan Terus kemudian Yang kedua Narasumber yang Berinteraksi Atau kolega Hakim MK ini Cerita ke gue Bahwa Ketika gugatan itu masuk Ya kita gak bisa menolak Kita gak bisa menolak itu Karena Ya sebagai Mahkamah Konstitusi Ya kita harus menerima Dan menyidangkan Semua gugatan Yang masuk Yang masuk ke kita Bahwa itu kemudian Open legal policy Ya kan Yang kemudian menjadi dalil Undang-undang Pemilu ini Khususnya soal Batas Umur Capres dan Cawapres Ya itu akan menjadi diskusi Di dalam Tapi Hakim-hakim sendiri Tidak bisa menolak itu Ya Ini mereka tidak boleh menolak gugatan Tapi pada intinya adalah Ini akan dikabulkan Pram Sama seperti Info yang Narasumbernya Husin Narasumber gue juga bilang Ini Ini udah pasti Gul Itulah yang kemudian membuat Yang gue bilang tadi Bahwa Putusan atau gugatan ini Mengelinding terus Dibahas-dibahas terus Meskipun Sejumlah Persidangan Atau hakim-hakim konstitusi Mendalilkan bahwa Ya mestinya ini Urusan DPR Apalagi Pemerintah Sebagai Pembuat undang-undang Tapi ketika gugatan ini masuk Ada Apa Ada intrik politik disitu Dan Yang mau gak mau Kemudian bergulir Yang mau gue soroti disini adalah Bagaimana Gugatan ini Yang semula Salah satunya ya Penggugatnya adalah PSI Ya PSI yang sekarang Adalah Ketua umumnya Kaisang Pangarap Anak bungsu Dari Presiden Jokowi Yang tak lain tak bukan adalah Adik Gibran Dia mendaftarkan Atau PSI ini Mendaftarkan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Yang diketuai oleh Anwar Usman Anwar Usman Ipar dari Ipar dari Presiden Atau paman dari Gibran Gibran dan Kaisang Oke walaupun Kaisang Masuknya belakangan ya Setelah PSI mengajukan gugatan itu ya Nah gue gini Pramsin Jadi maksud gue adalah Kalau memang PSI Atau keluarga Jokowi Atau Kaisang Atau Gibran Memang tidak menghendaki ya Gugatan ini ya Kaisang sekarang Sebagai ketua umum PSI Mestinya mencabut dong Iya Jadi ini loh Gue gak Gue gak Memang gak mendorong Abang gue Mas itu Mas gue gak usah Itu lah Jadi gue Harusnya dia cabut itu Tapi sampai sekarang kan Hari ini gak ada tuh Pencabutan Apa namanya Pencabutan gugatan Dari PSI Ya Dari sinilah kemudian kita melihat Apakah mereka akan Terus terang-terangan Mempertontonkan Mohon maaf Kebodohan ini Membodohi rakyat Jadi Sahabat Ajit Kalau hari Senin Tanggal 16 Oktober Lusa artinya ya Besok Minggu Kemudian Senin Diputuskan Bukan Ya Kita tahu lah ya Kemungkinan besar juga Bukan usia yang diturunkan Karena konon kan itu Publish Apa Public policy Yang harusnya ditentukan oleh DPR Bersama dengan Eksekutif Dengan pemerintah Bukan ranahnya MK Ini semua orang sudah Bicara tentang itu Tapi Kalau Nektrek Kalau orang Sunda itu Bilangnya Nektrek Gitu ya Gak peduli lagi Dengan apa yang terjadi Dia main Putuskan saja Maka Inilah Yang disebut dengan Upaya yang sudah Sangat Telanjang Mengakali demokrasi Di Indonesia Bagaimana pendapat Seiful Zaman Saya sendiri sudah bilang Dari beberapa hari yang lalu Saya dukung Saya setuju Prabowo Gibran Kenapa Biar makin jelas Kepada rakyat Mana yang hak Untuk kita pilih Mana yang batil Untuk kita pilih Begitu ya Ini yang telanjang Mempertontonkan Dinasti politik Ini yang Mau mengusung Perubahan Pertarungan Ketika Prabowo Gibran Jadi diusung Seperti yang sudah Disiapkan oleh Gerinra dan kawan-kawannya Maka Pertarungan Akan semakin Sengit Antara Ganjar Dan Prabowo Bayangkan ya Kedua orang ini Saling hantam Saling Degradasi Bahkan saling Ancam Saling fitnah Segala macam Kemudian rakyat Melihat Oh begini Politik Indonesia Kita semua ya Oh tidak Tidak hanya ini Ini ada Kesantunan disini Ini yang ada Visi perubahan Ini ada Optimisme Ini ada Upaya perbaikan Koalisi Amin Anies Muhaimin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.